Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran tematik hari ini. Pembelajaran hari ini adalah pembelajaran subtema 1, pembelajaran 5, yaitu IPA dan SBDP. Selamat pagi anak-anak, untuk pembelajaran IPA, kita akan belajar tentang komponen listrik, sedangkan untuk SBDP, kita akan belajar interval nada. Tujuan pembelajaran IPA 1. Melalui percobaan dan pengamatan, siswa dapat menjelaskan fungsi komponen-komponen listrik dalam rangkaian seri dan paralel. 2. Melalui penugasan, siswa dapat mempresentasikan fungsi komponen-komponen listrik dalam rangkaian seri dan paralel. Tujuan pembelajaran SBDP 1. Melalui penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan pengertian interval nada dan namanya. 2. Melalui latihan menyanyi dan pianika, siswa dapat membandingkan interval nada lewat lagu dan musik. Pendidikan karakter yang kita kembangkan 3. Bijaksana Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain 4. Demokrasi Menghargai pendapat orang lain Anak-anak, mari kita amati gambar di bawah ini Gambar ini merupakan suasana rumah dengan penyinaran lampu-lampu listrik Mari kita menjawab pertanyaan berdasarkan gambar Mengapa rumah pada gambar terlihat terang? Jawabannya, karena ada penerangan listrik Apakah banyaknya lampu listrik yang digunakan dipengaruhi oleh besarnya rumah? Jawabannya, benar Banyaknya lampu dipengaruhi oleh besarnya rumah Apa yang terjadi jika rumah pada gambar hanya diterangi oleh satu lampu? Jawabannya, ruangan-ruangan akan terlihat gelap Menurut kalian, alat-alat atau komponen apa saja yang diperlukan sehingga lampu dapat menyala? Jawabannya, ada stop kontak, bola lampu, kabel, dan aliran listrik Anak-anak, dalam setiap sumber listrik terdapat kutub positif dan kutub negatif Jika kedua kutub dihubungkan dengan kabel, akan dihasilkan arus listrik Arus listrik adalah aliran muatan listrik pada rangkaian tertutup yang mengalir Dari tempat yang berpotensial tinggi ke tempat yang berpotensial rendah Tempat yang berpotensial tinggi disebut kutub positif Dan tempat berpotensial rendah disebut kutub negatif Perbedaan potensial antara kutub negatif dan kutub positif disebut Tegangan listrik atau potensial listrik Arus listrik dinamis ada dua macam Yaitu arus DC Yaitu arus listrik yang mengalir searah Contohnya arus listrik pada baterai Dan arus AC Yaitu arus listrik yang mengalir bulat balik Contohnya arus listrik pada perusahaan listrik negara Konduktor listrik adalah benda-benda yang dapat menghantarkan listrik Misalnya Paku, penggaris besi, uang logam, dan lain-lain Isolator listrik adalah benda-benda yang tidak dapat menghantarkan listrik Misalnya plastik, penghapus, sumpit, dan lain-lain Mari kita lihat beberapa satuan dalam dunia kelistrikan Besarannya Satuannya Dan alat pengukur Tegangan Satuannya Pol Alat pengukur Pol meter Arus Satuannya Amper Alat pengukur Amper Meter Hambatan Satuannya Ohm Alat pengukur Ohm Meter Daya Satuannya Watt Alat pengukur Watt Meter Energi Satuannya KWH Alat pengukur KWH Meter Fungsi Fungsi Komponen listrik Fungsi Komponen listrik dalam rangkaian seri dan paralel Nama komponen SAKLAR Fungsinya Untuk memutus dan menyambung aliran listrik Stop kontak Untuk memutus atau menyambung arus listrik Stacker Stacker Untuk mengalirkan listrik ke perangkat lain dengan cara menancapkan jack ke dalamnya Fitting Untuk menempatkan bulan lampu Shack ring Sebagai pengaman jaringan listrik Kabel listrik Sebagai pengantar arus listrik Baterai Sebagai salah satu sumber energi listrik Lampu Untuk memancarkan sinar terang Nah, anak-anak Marilah kita bersama-sama Menyanyikan lagu Lagu ini berjudul Serumpun Padi Ciptaan Malati Dengan Birama Empat Berempat Mari anak-anak Kita nyanyikan bersama-sama Dengan penuh penjiwaan Terima kasih 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 Anak-anak Mari kita jawab pertanyaan di bawah ini Tentang Interval Nada dan namanya Apa yang dimaksud dengan Nada? Nada adalah bunyi yang beraturan Dan memiliki frekuensi tunggal tertentu Apa yang dimaksud dengan Interval Nada? Interval Nada adalah sebuah jarak antara Nada Satu ke Nada lainnya Baik jarak Nada keatas atau jarak Nada kebawah Apa saja nama-nama Interval Nada? Nama Interval Nada antara lain Terima kasih 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 Anak-anak Mari kita refleksi Apakah kalian sudah memahami fungsi dari komponen listrik? Apakah kalian sudah bisa membaca not angka dengan tepat? Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Malah kita melakukan aksi Saya akan menggunakan alat-alat listrik dengan tepat sesuai dengan kebutuhan Saya akan menyanyi dengan benar dan penuh penghayatan Nah, anak-anak demikian pembelajaran kita pada hari ini Semoga anak-anak bisa memahami Selamat belajar Semoga sukses Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih